7 Pembunuh Jilid 2 Cersil Karya Gulong Siasat Menyiksa Diri Cawan Kunonan Antik, Arak Wangi berusia 30 tahun Lelaki setengah umur berbaju hijau itu menuang 4 cawan arak Sambil tersenyum Liongo berkata Kau seorang diri harus melakukan pekerjaan 3 orang Sudah sepantasnya bila kau habiskan 3 cawan arak Tentu saja sahut liuti yang kei Arak ini arak bagus, arak untuk 30 orang pun akan ku habiskan Seorang diri takaran minum yang dia miliki memang luar biasa Kero meneguk pun luar biasa cepatnya Tak heran dia segera mabuk Orang yang paling gampang mabuk adalah orang yang punya takaran minum hebat Serta orang yang dapat minum dengan cepat Dalam waktu singkat dia sudah berubah seperti segumpal lumpur Jatuh terperosok dari tempat duduknya Liongo duduk di situ dengan tenang, mengawasinya, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu Bau harum arak berhembus dalam ruangan, suasana di luar bilik masih sangat tenang Lewat lama kemudian, Liongo baru berseru, tanya lantian bong segera berjalan mendekat Dia cengkeram rambut liuti yang kei lalu menuang sisa arak di dalam poci ke atas wajahnya Kadangkala, arak justru dapat mendusingkan orang yang sedang mabuk Liuti yang kei segera membuka sepasang matanya, mengawasi orang itu dengan sinar klesu Kau bermarga apa? Siapa namamu bentak lantian bong? Aku Siliu, bernama Liuti yang kei Sewaktu bicara, tampaknya Liuti yang kei memiliki lidah yang dua kali lebih besar dari bentuk semula Kau berasal dari mana desa yang Liucung, kota Cilam? Belajar ilmu silat dari siapa Belajar sendiri Liuti yang kei tertawa terkekeh-kekeh, tak ada yang pantas jadi guruku Aku memiliki kitab langit ucapan tersebut tidak 100% igauan orang mabuk Dalam kolong langit memang banyak terdapat kitab-kitab rahasia ilmu silat yang sudah lama lenyap dari peredaran Tapi secara tiba-tiba bisa ditemukan kembali Ilmu silatmu baru berhasil kau yakini belakangan ini Kembali lantian bong bertanya Aku sudah berlatih cukup cepat Aku bukan orang goblok siapa yang suruh kau datang kemari aku sendiri Se betulnya aku ingin membunuh Liung Ngo Tiba-tiba Liuti yang kei tertawa terbahak-bahak Jika berhasil membunuh Liung Ngo Aku akan menjadi orang paling tersohor di kolong langit Mengapa kau tidak turun tangan aku tahu Tahu kalau kau tak mampu membunuhnya Aku memang bukan orang bodoh Liuti yang kei masih tertawa Biarpun hanya menempati posisi orang kedua di kolong langit Posisi itu sudah cukup bagus Apalagi dia persilahkan aku duduk Mengundang aku minum arak Rupanya dia pun tahu kalau aku berkemampuan tinggi Lantian bong ingin bertanya lagi Tapi Liung Ngo segera memberi tanda Sudah cukup bagaimana orang ini rasa letih kembali Muncul di wajah Liung Ngo Sahutnya hambar Dia minum arak lewat banyak Lantian bong manggut-manggut Mendadak di ahantam tulang rusuk Liuti yang kei keras-keras Cahaya bintang berkedip bagaikan kilauan permata Rembulan yang bulat bersih bagaikan salju Tiba-tiba Liuti yang kei sadar dari mabuknya Karena rasa sakit yang luar biasa Dia dapatkan tubuhnya sudah tergantung di atas Wubungan rumah makan Tianhi yang lo bagaikan sebuah keleningan Angin malam di bulan ketujuh Sudah terasa amat dingin Ketika angin malam berhembus di atas tubuhnya Dia merasa amat sakit bagai disayat dengan metekolog tajam Pakaian yang dikenakan sudah robek dan hancur tak berbentuk Bahkan tulang belulangnya juga terasa sakit Seperti hancur berantakan Darah masih meleleh dari mulutnya Bercampur dengan liur getir Kecut lagi pahit Begitu juga dengan sekujur tubuhnya Bekas darah dan muntahan membekas di seluruh badan Tampaknya dia sudah dihajar orang secara keji Keadaannya sekarang tak ubahnya Seperti seekor anjing yang habis digebuk Lampu yang menerangi rumah makan Tianhi yang lo Kini sudah padam Pintu rumah makan pun sudah dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci Kemana perginya Liongge Tak ada yang tahu jejak Liongge Selama ini memang tak banyak yang tahu Tak ada cahaya Tak ada manusia Tak ada suara Yang tertinggal sepanjang jalanan hanya sampah yang berserakan Dilihat dalam kegelapan malam Suasana di situ amat jelek Amat bodoh dan amat berantakan Persis seperti Keadaan liuti yang kei yang tergantung di atas wungan rumah Bila seseorang telah menghianati diri sendiri Tapi balasan yang diperoleh justru hanya gebukan dan siksaan yang luar biasa Dapat dibayangkan bagaimana perasaan hatinya saat ini Tiba-tiba liuti yang kei mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya dan mulai mengumpat Liongge, kau jahannam yang dipelihara anjing gembel, kau Semua kata makian, semua kata kasar yang pernah tercatat dalam kamusnya telah dipergunakan untuk mengumpat Suara umpatan juga sangat keras Apalagi di tengah malam buta yang senyap Suara makian itu menggaung hingga belasan lorong jauhnya dari tempat itu Membuat setiap orang yang berada di radius itu dapat mendengar dengan jelas Dari kejauhan tiba-tiba terdengar seseorang bertepuk tangan sambil tertawa nyaring Umpatan yang bagus, umpatan yang sangat memuaskan Umpatanmu benar-benar memuaskan hati bersamaan Waktu terdengar suara tertawa dan derap kaki kuda bergemat tiba Disusul kemudian tampak tiga ekor kuda muncul dari ujung jalan dan berlarian mendekat Kuda-kuda itu berhenti persis di bawah wungan rumah Orang yang duduk di kuda terdepan mendengarkan kepalanya memandang liuti yang ke sekejap Lalu ujarnya sambil tertawa keras Sudah lama aku tak pernah mendengar ada orang berani mengumpat manusia yang dipelihara anjing itu Ayuh mengumpatlah terus Kau jangan berhenti mengumpat orang itu mempunyai alis mati yang tajam bagai sedilah pedang Mukanya penuh bercambang, dia kelihatan sangat kasar Kasar, dibalik kekasarannya justru terdapat sepasang metu yang bening Metu seorang cerdik Kau senang mendengar aku mengumpat manusia yang dipelihara anjing itu Tanya liuti yang ke sambil memandang ke arahnya Lelaki bercambang itu tertawa nyaring Senang, hahaba, senang setengah mati baik Lepaskan aku dulu, ntar aku akan mengumpat lagi Aku memang kemari untuk menolong Bu Oya Begitu mendengar kabar tentang kau, aku segera menyusul kemari tanpa berhenti Kenapa sebab aku tahu kecuali aku, tak bakal ada orang kedua yang mampu menolong orang yang telah digantung Liyong kau di wulungan rumah jawaban lelaki bercambang itu Kedengaran sangat pengah Kau kenal aku dulu tidak Tapi mulai sekarang kau adalah sahabatku Kenapa tak tahan Liyong yang ke bertanya Sebab mulai sekarang kau sudah menjadi musuh besarnya Liyong Ngo Siapapun orangnya, asal dia sudah menjadi musuh besarnya Liyong Ngo Berarti dia adalah sahabatku Siapa kau Mong Hui si pemberi sedekah bernyali baja Mong Hui kembali lelaki bercambang itu tertawa tergelak Betul, aku adalah Mong Hui yang sudah tak mau nyawa sendiri Selain orang yang sudah tak ambil peduli dengan nyawa sendiri Siapa yang berani bermusuhan dengan Liyong Ngo Liyo Tiang Keduduk terpaku di sita Dia merasa badannya persis seperti bakcang Seluruh badannya terikat kain, terikat sangat kencang Mong Hui duduk persis di hadapannya Setelah mengamatinya sekejap Tiba-tiba dia acungkan jempolnya sambil memuji Bagus, seorang lelaki sejati Orang yang sudah digebuki habis-habisan Juga terhitung seorang lelaki sejati Leuti yang ke tertawa getir Kau tak sampai mampus digebuki Jahanam yang dipelihara anjing gembel itu Kau pun masih bernyali untuk mengumpat Mereka habis-habisan Kau layak disebut seorang lelaki sejati Setelah mengepal tinjunya dan mengebrak meja Keras-keras, kembali ujarnya dengan nada kesal Sudah seharusnya ku cekik anjing-anjing jahanam itu Hingga mampus semua Kenapa tidak kau lakukan Sebab aku tak mampu mengalahkan mereka Mong Hui menghela napas panjang Leuti yang ke segera tertawa Kau bukan cuma bernyali Kau pun jujur dan berani berterus terang Aku memang tak punya kemampuan apa-apa Tapi aku punya nyali untuk bermusuhan Dengan Leong Girl si anak jadah yang dipelihara anjing Aku merasa heran Heran soal apa? Kenapa dia tidak membunuhmu? Mong Hui tertawa dingin Sebab dia ingin tunjukkan kepada orang Bagaimana kebesaran jiwanya Ingin tunjukkan bahwa dia adalah seorang tokoh besar Yang luar biasa Dia tak sudi berurusan dengan manusia rendah macam aku Padahal dia sendiri tak lebih cuma anak jadah yang dipelihara anjing Padahal dia pun bukan anak jadah yang dipelihara anjing Sebab jadi anak jadah yang disusui anjing pun tak pantas Hahaha, betul Tepat sekali Mong Hui tertawa terbahak-bahak Cukup mendengar perkataanmu ini Aku mesti hormati kau dengan 300 cawan arak Sambil tertawa tergelak Dia panggil orang untuk siapkan arak Kemudian katanya lagi Rawatlah lu kamu disini Sudah ku siapkan dua macam obat yang terbaik untukmu Salah satunya adalah arak wangi Selah liut yang ke Kembali Mong Hui tertawa terbahak-bahak Tepat sekali Secawan arak yang betul-betul wangi Untuk siapapun akan mendatangkan Banyak keuntungan dia memandang liut yang ke Sekejap, tiba-tiba kembali dia gelengkan kepalanya berulang kali Katanya, berada dalam keadaan seperti kau Hanya secawan arak saja tak akan mendatangkan kebaikan apa-apa Paling tidak kau mesti menenggak 300 cawan baru kelihatan manjurnya liuti yang ke ikut tertawa Selain arak masih ada semacam obat lagi Obat apa itu Mong Hui tidak menjawab Dia memang tak perlu menjawab Dari luar pintu kamar sudah muncul orang yang membawa Arak, enam orang gadis Enam orang gadis yang muda, cantik dan lagi seksi Berkilauan sinar metali uti yang ke Dia memang paling suka gadis cantik Dia tak mau menutup-nutupi kegemaran utamanya ini Sekarang kau pasti mengerti bukan seru Mong Hui kemudian sambil tertawa nyaring Seorang gadis yang sempurna Buat siapapun pasti akan mendatangkan banyak keuntungan dan manfaat Tapi bagi aku dalam keadaan seperti ini Seorang gadis saja tak akan memberi banyak manfaat Paling tidak harus ada enam orang gadis sekaligus Mong Hui memandangnya Tiba-tiba ia menghela nafas panjang Aai, kau bukan cuma berani bertenis terang Balikan memang betul-betul bernyali katanya Oya untuk menghadapi enam orang gadis sekaligus Mungkin jauh lebih susah ketimbang Harus menghadapi Li Yong Gou dalam satu hal Perkataan Mong Hui memang benar Buat Liu Tiang Kei Arak serta perempuan memang sama-sama mendatangkan banyak manfaat Kelihatannya luka yang diadarita akan sembuh jauh Lebih cepat dari apa yang dibayangkan semula Tapi dalam hal yang lain Perkataan Mong Hui salah besar Kalau Li U Tiang Kei disuruh menghadapi Li Yong Gou Dia memang masih kalah sedikit Tapi kalau disuruh menghadapi perempuan-perempuan itu Dialah jagonya Memang tidak banyak yang tahu Kalau dia bukan cuma jagoan dalam hal ini Bahkan boleh dibilang dialah biangnya Sekarang Mong Hui sudah menjadi sahabat karinya Saat yang paling gembira buat mereka adalah Sebari memeluk gadis cantik dan minum arak Mereka bisa mencaci maki Li Yong Gou habis-habisan Bahkan mereka mempunyai banyak pendengar Semua orang yang hadir dan berada di tempat itu Itu adalah musuh-musuh bebu yutan Li Yong Gou Mereka yang pernah menderita siksaan di tangan Li Yong Gou Asal belum mampus pasti diundang kemari oleh Mong Hui Dilayani dengan arak paling harum dan perempuan paling cantik Kemudian setelah diberi ongkos mereka dipersilahkan pergi Julukan si pemberi sedekah diperoleh lantaran perbuatannya ini Sementara julukan bernyali baja diperoleh Karena dia sudah tak mau lagi nyawa sendiri Hanya orang yang sudah tak mau nyawa sendiri Baru berani bermusuhan dengan Li Yong Gou Semakin banyak arak yang diminum Tentu saja umpatan serta caci maki mereka semakin bersemangat Saat itu tengah malam sudah menjelang tiba Para pendengar sudah lelah mendengarkan caci maki itu Tapi mereka yang mengumpet justru makin lama semakin bersemangat Kini dalam bilik tinggal mereka berdua Mereka sudah menghabiskan arak yang biasanya diminum puluhan orang Tiba-tiba Li Yong Gou bertanya Kau juga pernah disiksa oleh mereka tidak pernah Mong Hui menggeleng Kau punya dendam kesumat karena anakmu dibunuh Atau binimu direbut olehnya juga tak ada lalu Mengapa kau amat membencinya Li Yong Gou merasa keheranan Karena dia adalah anak jadah yang dipelihara anjing Li Yong Gou termenung beberapa saat Mendadak ujamnya Padahal dia belum termasuk anak jadah yang dipelihara anjing Aku tahu dia memang lebih rendah daripada dipelihara anjing Kembali Li Yong Gou termenung Tiba-tiba dia tertawa Ujarnya Padahal dia masih jauh lebih hebat ketimbang dipelihara anjing Mong Hui melotot besar Lama sekali dia awasi pemuda itu dengan mata mendelik Akhirnya dengan terpaksa dia menyetujui juga Sahuknya Mungkin memang sedikit lebih Tapi sedikit sekali Paling tidak Dia lebih cerdik daripada seekor anjing di kolong langit Rasanya memang tak ada anjing yang lebih cerdik Daripada dirinya kembali Mong Hui terpaksa menyetujui Kalau orang semacam si Raja Sinalantian Bong saja rela jadi budaknya Hal ini membuktikan bukan saja dia berkemampuan tinggi Perlakuannya terhadap orang pun sangat baik Kalau tidak Mana mungkin orang lain rela menjual nyawa Buatnya apa perlakuannya terhadap kau tidak baik Li Yong Gou Menghela napas panjang Tadahal kita tak boleh terlalu salahkan dia Aku tak lebih cuma seorang asing yang sama sekali tak dikenalnya Dia tak kenal aku Dari mana dia bisa tahu kalau aku betul-betul ingin melakukan pekerjaan Baginya mendadak Mong Hui mengebrak meja sambil melompat bangun Teriaknya penuh kegusaran Apa maksudmu? Dia sudah menghajarmu habis-habisan Mengapa kau malah bicara membelai dia? Aku hanya berpendapat Mungkin saja dia punya alasan mengapa bersikap demikian kepadaku Tampaknya dia bukan termasuk orang yang sama sekali tak pakai aturan Mong Hui tertawa dingin Jadi kau masih kepingin bertemu sekali lagi dengannya Bertanya kepadanya mengapa kau dihajar habis-habisan teriaknya Benar, aku memang bermaksud demikian Dengan penuh rasa benci Mong Hui melotot ke arahnya Tiba-tiba teriaknya nyaring Enyah, enyah dari sini Menggelindinglah lewat pintu belakang Makin cepat makin baik Liuti yang kebangkit berdiri Berjalan keluar lewat pintu belakang Pintu itu amat sempit Dan selama ini berada dalam keadaan terkunci Di luar pintu bukan halaman Melainkan sebuah ruang rahasia Dengan tatanan perabot yang indah dan mahal Dalam ruang rahasia Tak ada pintu lain Bahkan jendela pun tak nampak Tapi dalam mangan itu terdapat manusia Dua orang manusia Liong Groh sedang duduk bersandar Di atas sebuah pembaringan Beralaskan kulit macan tutul Dia bersandar sambil pejamkan mata Sementara lelaki setengah umur Berbaju hijau itu sedang menghangatkan arak Di atas sebuah tungku kecil Hanya lantian bong tidak nampak hadir di situ Begitu mendorong pintu Liuti yang ke segera berjumpa dengan mereka Ia sama sekali tidak tertegun Tidak terhenyak Kejadian yang sama sekali di luar dugaan ini Tampaknya sudah terduga olehnya Liong Groh membuka matanya Mengawasinya sekejap Sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya Tiba-tiba dia berkata Sekarang aku baru tahu Mengapa selama ini kau tidak terkenal Liuti yang ke tidak menjawab Dia hanya mendengarkan Sambil tersenyum kembali Liong Groh berkata Untuk berlatih ilmu silat Kau harus mengeluarkan banyak pikiran dan tenaga Apalagi untuk bermain wanita Pikiran dan tenagamu semakin banyak terkuras Dalam dua hal ini kau sudah melakukan dengan baik sekali Mana mungkin kau punya waktu untuk melakukan pekerjaan lain Tiba-tiba Liuti yang ke ikut tertawa Masih ada satu pekerjaan lagi yang bisa kulakukan dengan sangat baik Katanya Pekerjaan apa minum arak Takaran minummu memang sangat banyak Tapi aku tidak terlalu cepat mabuk Oh ya arak yang kuminum hari ini jauh lebih banyak Ketimbang tempoh hari Tapi hari ini aku sama sekali tidak mabuk Tiba-tiba Liong Groh tidak tertawa lagi Kembali sorot metu setajam Metu golok memancar keluar dari balik matanya Dia awasi wajah pemuda itu dengan pandangan mengerikan Liuti yang ke berdiri tenang di tempat Ia sama sekali tidak menghindari pandangan metu Tajam itu Duduk, silahkan duduk Tiba-tiba Liong Groh berkata lagi Liuti yang ke segera ambil tempat duduk Kelihatannya aku sudah kelewat rendah memperhitungkan kemampuanmu Kembali Liong Groh berkata Kau sama sekali tidak memandang rendah kemampuanku Kau hanya sedikit menaruh curiga kepadaku Karena kau adalah seorang yang asing bagiku Oleh sebab itu sudah seharusnya kau selidiki asal-usul ku terlebih dulu Ingin membuktikan dulu apakah perkataanku semuanya jujur Dan sebenarnya tampaknya kau memang tidak goblok Bila apa yang ku katakan tidak bohong Belum terlambat bagimu bila ingin menggunakanku Sebaliknya bila aku sedang berbohong Kau boleh habisi nyawaku Sebab bagaimanapun juga selama ini aku toh selalu berada dalam cengkeramanmu Oya Monghui datang menolongku Tentu saja ini pun hasil rekayasamu Kedatangannya kelewat kebetulan Apalagi yang kau ketahui aku tahu Manusia macam kau pasti masih membutuhkan beberapa orang Manusia macam Monghui untuk berperan sebagai musuh besarmu Hanya musuh besar yang bisa melakukan pekerjaan bagimu Bahkan kadangkala jauh lebih banyak tugas yang bisa mereka kerjakan ketimbang seorang teman Paling tidak dia bisa menyelidiki dan mencari tahu kabar berita yang selama hidup Jangan harap bisa diperoleh teman-temanmu itu Liyong Goh menghela napas panjang Tampaknya kau bukan saja tidak goblok Bahkan sangat pintar katanya Liu Tiang Kei sama sekali tidak menyangkal Jadi, sedari awalkah sudah mengetahui hubunganku dengan Monghui Sudah memperhitungkan dengan tepat bahwa aku bakal datang kemari Kembali Liyong Goh bertanya Kalau tidak, buat apa aku masih menunggu di sini Berarti, tempo hari kau hanya pura-pura mabuk Sudah kukatakan, takaran minum arahku luar biasa Tapi ada satu hal kau keliru besar Ucap Liyong Enggoh dingin Kau berpendapat, tidak seharusnya aku beritahu semua rahasia ini Kepadamu hari ini Liyong Enggoh manggut-manggut Orang yang pintar bukan saja harus pandai berpura-pura mabuk Dia pun harus pandai berlagak pilon Bila seseorang mengetahui terlalu banyak Hari kehidupannya pun akan semakin sedikit Aku berani mengatakan semua itu kepadamu Tentu saja dilandasi alasan yang sangat baik Liu Tiang Kei tertawa Katakan kau datang lagi mencariku Tentu saja karena kau telah selidiki bahwa semua perkataanku tidak bohong Kau siap menggunakan aku Lanjutkan kau minta tujit bertiga melaksakan sebuah tugas Pekerjaan itu pasti sebuah pekerjaan yang amat besar Sudah barang tentu kau tak ingin seorang setan mabuk yang tolol Yang melaksanakan tugas ini berarti kau sengaja diicara be gini Karena kau ingin membuktikan bahwa kau pun bisa bantu Aku melaksanakan tugas tersebut Liu Tiang Kei manggut-manggut Bila usia seseorang telah mencapai 30 tahun Bila dia tak mampu melakukan beberapa pekerjaan besar yang menggelarkan sungai Telaga Mungkin di kemudian hari Jangan harap kau bisa peroleh kesempatan semacam ini Lagi Li Longgo kembali mengawasi wajahnya Sekulung senyuman sekali lagi tersungging di ujung bibirnya yang pucat Tiba-tiba ia bertanya Apakah kau mau menemani aku minum berapa cawan lagi? Arak kembali dihidangkan Arak yang sudah dihangatkan Sambil mengangkat cawan Pelan-pelan Li Longgo berkata Aku amat jarang minum arak Apalagi menghormati orang lain dengan arak Tapi hari ini aku harus menghormati kau dengan tiga cawan arak Sinar gembira dan rasa terharu yang amat sangat terpancar keluar dari balik Mati Liu Tiang Kei Ternyata Li Longgo mau menghormatinya dengan tiga cawan arak Peristiwa ini benar-benar merupakan satu kejadian langka yang tak terbayangkan sebelumnya Setelah meneguk habis isi cawannya Sambil tersenyum kembali Li Longgo berkata Hari ini aku sangat gembira Aku percaya kau pasti dapat melaksanakan pekerjaan itu Dengan baik aku berjanji akan mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki Pekerjaan itu bukan saja merupakan satu pekerjaan besar Selain amat berbahaya Juga merupakan satu tugas yang teramat rahasia Tiba-tiba paras mukanya berubah amat serius Lanjutnya, waktu itu, aku bersikap demikian Kasar kepadamu Hal ini bukan lantaran aku menaruh curiga kepadamu Liuti yang ke mendengarkan Setiap kata setiap kalimat didengarnya dengan sangat cermat Aku tak bisa beritahu kepada setiap orang bahwa kau sedang bekerja untukku Karena itu aku harus membuat satu tindakan Agar orang lain mengirakah sudah menjadi musuh besarku Bahkan rasa bencimu kepadaku sudah merasuk ke tulang sum-sum Inilah siasat menyiksa diri Siasat jitu yang pernah digunakan Ciyogi untuk menaklukan OEYK dalam cerita Semko Tentu saja Liuti yang ke mengerti Tapi ada satu hal yang masih tidak dipahami Tanyanya, apakah Lantian Bong juga tidak mengetahui persoalan ini Liungengko manggut-manggut Semakin sedikit yang tahu pekerjaan ini Makin kecil resiko dan bahaya yang kita hadapi Berarti kesempatan untuk berhasil pun semakin besar Tiba-tiba Liuti yang ke menyadari Ternyata orang yang benar-benar dipercaya Liungengko hanya dua orang Lelaki setengah umur berbaju hijau itu Serta monghwi Tempo hari kau toh pernah berkata Manusia macam aku bukan saja tak punya sahabat Bahkan musuh besar pun tak punya kembali Liungengko berkata Yeaa, aku pernah berkata begitu Padahal kau keliru mimik muka Liungengko berubah sangat aneh Bukan saja aku punya teman Aku pun punya musuh besar Bahkan punya bini Siapakah mereka tergerak hati Liuti yang ke Bukan mereka Tapi dia Liuti yang ke tidak habis mengerti Temanku, musuhku dan biniku adalah satu orang yang sama Kembali Liungengko menerangkan Liuti yang ke semakin tak mengerti Tak tahan tanyanya Siapakah dia dia bernama Chiu Heng Po Chiu Sui Hu Jin Nyonyair di musim gugur kau juga kenal dia Rasanya tak ada orang persilatan yang tidak mengenali dia Tapi kau pasti tak tahu bukan kalau dia sebenarnya adalah biniku Di mana dia sekarang saat ini Walaupun kami sudah bukan suami istri Tampaknya masih merupakan sahabat karib Padahal Paras muka Liungengko yang pucat pasti berubah jadi hijau membesi Selanya Padahal dia sudah sangat membenciku Diakuin dengan aku Lantaran dia amat membenciku Liuti yang ke masih tak mengerti Tapi dia tak bertanya lagi Memang lebih baik orang tak banyak tahu tentang rahasia yang dimiliki Liungengko Apalagi rahasia semacam ini Liungengko bukan saja telah tutap mulut Dia bahkan sudah pejamkan sepasang matanya Dia tak ingin bicara terlalu banyak Gejolak perasaannya kelefat besar Lewat lama kemudian pelan-pelan dia baru bertanya Kau pernah melihat aku turun tangan belum pemah Tahukah kau sampai di mana kemampuan ilmu silatku Tidak tahu Liungengko masih memejamkan matanya Pelan-pelan dia ulurkan tangannya ke depan Tangan itu putih memucat Bahkan kelihatan sangat halus Gerak-geriknya juga sangat lambat Pelan-pelan dia cengkeram ke tengah udara Satu peristiwa aneh segera terjadi Bara arang yang sedang membara di bawah tungku kecil itu Tiba-tiba melayang ke tengah udara Kemudian meluncur ke dalam genggamannya Pelan-pelan dia merapatkan genggaman tangannya Batu bara berwarna merah membara itu segera tergenggam kencang di tangannya Ketika dia membuka kembali tangannya Bara api itu sudah berubah jadi abu Abu yang sudah dingin Dengan suara hambar Liungengko berkata lagi Aku tidak bermaksud mempamerkan kehebatan ilmu silatku dihadapainmu Aku hanya ingin memberitahukan dua hal kepadamu Liuti yang tidak bertanya Dia tahu Liungengko akan menjelaskan sendiri kepadanya Benar saja, Liungengko kembali berkata Walaupun aku mempunyai ilmu silat sehebat ini Tapi sayang aku tak bisa turun tangan sendiri Kemudian setelah mengamati abu dingin dalam genggamannya Kembali ia melanjutkan Hubungan percintaan kami tak ubahnya seperti abu dingin ini Selama hidup tak mungkin bisa membara kembali Kejadian ini benar-benar merupakan sebuah peristiwa yang sangat langka Sangat aneh dan sangat menarik Di dalamnya menyangkut dua orang manusia yang luar biasa Yang satu adalah lelaki paling hebat di kolong langit Yang lain adalah perempuan paling misterius Paling cantik di kolong langit Biarpun pengetahuan serta pengalaman Liuti yang tidak luas Namun dia sudah lama mendengar kisah yang menyangkut perempuan itu Terlalu banyak kisah dan dongeng mengenai perempuan ini Kisah dan dongeng yang berhubungan dengannya Persis seperti manusianya Penuh keindahan dan kemisteriusan Banyak jagoan tangguh dan orang gagah dalam dunia persilatan Yang ingin berjumpa dengannya Tapi selama hidup tak seorang pun di antara mereka yang pemah bersuah dengannya Oleh karena itulah banyak orang lebih suka menyebutnya sebagai Yang si hujin, nyonya rindu, karena dia memang mengundang rasa rindu banyak orang Siapapun tak ada yang menyangka, ternyata nyonya rindu adalah istri Lyonggo Hubungan mereka ternyata begitu misterius, begitu aneh Kalau memang dia adalah bininya, sahabat karibnya, mengapa dianggap menjadi musuh besarnya? Semestinya mereka adalah sepasang suami istri yang harmonis, yang laki ganteng Yang perempuan cantik, mengapa mereka harus berpisah? Tentu saja dibalik semua ini terselubung satu kisah cerita yang penuh liku-liku Liu Tiangke sangat berharap Lyonggo mau mengisahkan cerita percintaannya itu Sungguh patut disayangkan, Carol Lyonggo berbicara ternyata persis seperti gerak-gerik sehariannya Bagai seekor naga sakti yang kelihatan kepalanya tak nampak ekornya Tiba-tiba saja dia mengakhiri kisah cerita tersebut berganti pokok pembicaraan Katanya hambar, kejadian itu merupakan peristiwa lama yang sudah berlalu banyak tahun Tak banyak orang di dunia ini yang tahu persoalan itu Aku rasa kau pun tak perlu mengetahui terlalu banyak Liu Tiangke tidak memperlihatkan perasaan kecewanya Dia memang termasuk orang yang sangat pintar mengendalikan diri Kau hanya cukup mengetahui satu hal saja kembali Lyonggo berkata Liu Tiangke tidak menyela, dia hanya mendengarkan Orang yang harus kau hadapi adalah dia, aku minta kau datang ke tempat tinggalnya dan ambilkan semacam barang untukku Maksudmu mengambil aku tidak melarang kau mengatakan pergi mencuri tukas Lyonggo dingin Liu Tiangke menghembuskan napas panjang Kalau begitu, paling tidak masih ada dua hal yang perlu ku ketahui katanya Katakan saja harus ku curi di mana Dan apa yang mesti dicuri Mencuri sebuah kotak Lyonggo menjawab pertanyaan terakhir lebih dahulu Dia segera memberi tanda Lelaki setengah umur berbaju hijau itu segera berjalan mendekat sambil membawa sebuah kotak Kotak itu tidak terlalu besar Terbuat dari emas murni Di atas kotak terukir seokor naga yang sangat indah Ukiran itu terbuat dari batu kemala hijau Curilah kotak yang bentuk dan ukurannya persis seperti kotak ini Lyonggo menerangkan Apa isi kotak itu tak tahan Liu Tiangke bertanya Lyonggo agak ragu sejenak Tapi akhirnya ia menjelaskan Sebetulnya kau tak perlu tahu Tapi tak ada salahnya ku beritahukan kepadamu Isi kotak itu hanya sebotol obat Hanya sebotol obat Liu Tiangke merasa sedikit di luar dugaan Lyonggo mengangguk Bagiku, botol obat itu jauh lebih berharga daripada intan permata atau batu manikam yang paling berharga pun di kolong langit setelah memandang Liu Tiangke dengan sorot matanya yang setajam mati golok Pelan-pelan ia melanjutkan Semestinya kau sudah tahu bukan Aku adalah seorang yang sedang menderita sakit Tentu saja Liu Tiangke mengetahui hal ini Dia juga tahu Bila orang berpenyakitan ini menggerakkan tangannya Maka berapa banyak pun orang tersihat di kolong langit yang berada di hadapannya saat ini Mereka akan mampus dalam waktu singkat Kembali Lyonggo mengamati perubahan mimik muka pemuda itu Tiba-tiba katanya lagi sambil tertawa Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan Dalam kolong langit saat ini memang terdapat banyak jenis orang sakit Aku, mungkin termasuk orang sakit yang paling menakutkan Tapi seorang yang sedang sakit tetap merupakan orang sakit Liu Tiangkei Sangsi sejenak Akhirnya dia bertanya, apakah obat dalam botol itu dapat menyembuhkan sakitmu Tentunya kau pernah mendengar kisah cerita tentang Hoihei dan Sianggo si Dewi Rembulan Ketika Hoihei berhasil memanah sembilan buah matahari Dia berangkat ke Sitian, Langit Barat Dan memohon Ongbo mau menghadiahkan sebotol obat sakti panjang umur Tapi obat tersebut kemudian dicuri oleh Dewi Sianggo dan ditelannya Walaupun kemudian Dewi Sianggo panjang umur dan tak bisa mati Namun yang diperoleh hanyalah kesepian yang abadi Dewi Sianggo menyesal mengapa mencuri obat dewa itu Sehingga akhirnya tiap malam dia selalu tampil sebagai bulan purnama Untuk menghibur hatinya yang lera Kisah kami, persis seperti kisah mereka berdua Liu Tianggo menjelaskan Dia tidak melanjutkan kata-katanya Tapi Liu Tianggo sudah mengetahui dengan jelas Mungkin Liu Tianggo dilahirkan sebagai orang yang berpenyakitan Mungkin juga dia menderita chowwee jitmo Lantaran melatih sejenis ilmu silat Sehingga terkena sejenis penyakit aneh yang susah disembuhkan Penyakit itu bagaikan penyakit kanker saja Selalu merongrongnya, selalu menyiksanya sepanjang masa Suatu ketika, al-dihirnya dia berhasil memperoleh sebotol obat mestika Yang dapat menyembuhkan penyakitnya Tapi obat mujarab itu justru telah dicuri dan dilarikan istrinya Karena persoalan inilah Walaupun dalam hati dia sangat membenci perempuan itu Namun tak berani menyalahinya Sebab dia takut bininya akan memusnahkan botol berisi obat itu Karenanya walaupun dia ingin mencari orang untuk menghadapinya Tapi dia pun khawatir berita ini sampai bocor hingga ketahuan olehnya Leong Gerong mengalihkan sinar matanya ke tempat kejauhan Mimik mukanya memperlihatkan perasaan sedih dan kesepian yang tak terlukiskan dengan kata-kata Mungkinkah di dalam kisah cerita ini Yang kesepian bukan Dewi Rembulan Siang Gau Melainkan Hoi E Aku tahu, meskipun dia telah mencuri obatku Tapi dia tak pernah menyesal Dia pun tak akan kesepian Dia gunakan botol berisi obat itu Memaksa aku untuk melakukan banyak pekerjaan Yang sebetulnya tak ingin ku lakukan pelan-pelan Leong Ingo berkata Sinar mati sedih dan kesepian kini telah berubah jadi kemarahan dan kebencian Lanjutnya, oleh karena itu aku tak peduli harus membuang berapa banyak tenaga Pikiran maupun uang Akanku halalkan segala care untuk mendapatkan kembali botol berisi obat itu Aku harus mencurinya di mana sekali lagi Leuti yang ketak tahan untuk bertanya Tentunya kau bisa bayangkan sendiri Untuk merebut kembali sebuah benda yang begitu penting dan berharga dari tangannya Tak mungkin pekerjaan ini merupakan satu pekerjaan yang gampang Tentu saja Leuti yang ke sudah berpikir sampai ke situ Kembali Leong Go berkata Dia sembunyikan peti itu di dalam sebuah gua rahasia di atas bukit si Soatsan Selain itu, dia pun telah mengundang tujuh orang opa yang sedang kabur dari kejaran jago-jago bulim Dan sudah tak bisa tancapkan kaki lagi di sungai telaga Untuk menjaga gua rahasia itu Leuti yang ke segera teringat kembali dengan si tujuh pembunuh tujit yang dapat mencabut Mawa orang secepat hilat Di luar ruang rahasia dalam gua itu terdapat sebuah pintu baja seberat ribuan kati Kembali Leong Go menerangkan Kali ini Leuti yang ke teringat dengan si Tiong Orang yang memiliki tenaga raksasa Peti itu disimpan di dalam sebuah pintu rahasia dalam ruang rahasia itu Untuk masuk ke dalam ruang rahasia Orang harus membuka pintu rahasia itu lebih dulu Harus membuka tujuh macam gembokan Setiap gembokan dibuat oleh ahli kunci kenamaan di kolong langit Saat ini kembali Leuti yang ke teringat dengan Kongsun Biau Yang lebih penting lagi Letak gua itu hanya berjarak berapa dipadari tempat tinggalnya Begitu ada tanda bahaya Setiap waktu setiap saat dia bisa menyusul ke sana Bila dia sudah muncul di situ Maka tak akan ada seorang manusia pun di dunia ini Yang bisa membawa pergi peti tersebut Leuti yang ke menghela napas panjang Mendadak dia memahami akan satu hal Rasa takut dan ngeri Leonggo terhadap si Soat Hujin Bukan melulu lantaran botol berisi obat itu Paling tidak ada separahnya dikarenakan ilmu silap yang dimiliki perempuan itu Kepandaian silap yang dimiliki wanita itu jelas tidak berada di bawah kemampuan Leonggo Untung saja dia mempunyai satu kebiasaan yang amat menggelikan terus Leonggo Yaitu saban malam Sebelum naik ke tempat pembaringan Dia selalu akan melumuri setiap inci tubuhnya dengan minyak madu yang khusus dibuatnya Untuk itu kembali sinar madu benci dan muak memancar keluar dari balik pandangannya Dia berkata lebih jauh Tiap hari paling tidak dia butuh setengah jam lamanya untuk melakukan itu Ketika sedang melakukan hal tersebut Dia selalu mengunci diri di dalam kamar Saat itu biar langit sedang runtuh pun dia tak berakalan tahu akhirnya Leuti yang ke paham Mengapa mereka sampai berpisah dan tak mau berkumpul kembali Jika saban hari bininya harus membuang waktu hampir setengah jam lamanya hanya untuk melakukan kebiasaan yang sangat menggelikan Lama-kelamaan dia pasti tak akan tahan Di kolong langit saat ini mungkin tak berakal ada seorang pria pun yang tahan Dan rasanya tak orang bisa membayangkan sendiri Tiap hari harus memeluk seng istri yang sebelum naik pembaringan untuk tidur Selalu melumuri sekujur badannya dengan minyak madu Kejadian semacam ini benar-benar merupakan satu peristiwa yang menakutkan Tampaknya Leonggo dapat membaca jalan pikirannya Dengan suara dingin katanya Kejadian semacam ini benar-benar merupakan satu kejadian yang sangat memuakan Tapi, justru waktu selama setengah jam ini merupakan satu-satunya kesempatan bagimu untuk turun tangan Berarti di dalam waktu setengah jam aku harus berhasil membantai ketujuh okpa itu Menyingkirkan pintu baja seberat ribuan kati Membuka ketujuh buah gembokan Mencuri peti itu kemudian masih harus kabur sejauh ratusan li Agar tidak terkejar olehnya seru Liu Tiangke Leonggo manggut-manggut Aku toh pernah berkata Tugas semacam ini seharusnya dikerjakan oleh tiga orang katanya Liu Tiangke menghela napas panjang Ujarnya setelah tertawa getir Bukan hanya tiga orang Bahkan mereka harus tujit Si Tiong dan Kongsun Biao bertiga Tapi sekarang kau telah memusnahkan ketiga orang itu Sedang aku pun tak akan bisa menemukan lagi tiga orang semacam mereka sambung Leonggo dingin Liu Tiangke sangat memahami jalan pikirannya Dia segera menyela Itulah sebabnya Sekarang aku pasti akan melakukan pekerjaan tersebut Untukmu kau yakin akan berhasil Tidak? Aku tak yakin Leonggo segera menarik wajahnya Kerutan dahinya nampak sangat menyeramkan Dengan suara hambar kembali Liu Tiangke menyambung Selama hidup Entah tugas apapun yang sedang ku kerjakan Sebelum dilakukan Aku tak pernah merasa punya keyakinan untuk berhasil Tapi tiap tugas selalu berhasil kau laksanakan Justru karena aku tak yakin Maka setiap gerak-gerik dan sepak terjangkul Selalu ku perhitungkan dengan cermat dan sangat hati-hati Liu Tiangke tertawa Leonggo ikut tertawa Bagus Ucapan yang sangat bagus Aku memang selalu senang dengan orang yang cermat dan sangat hati-hati Tapi sekarang Aku masih belum tahu bagaimana harus bertindak Kenapa sebab aku belum tahu Gua rahasia itu terletak Di mana kembali Leonggo tertawa Sambil tersenyum Dia memberi tanda Lelaki setengah umur berbaju hijau itu segera berjalan mendekat Kemudian meletakkan setumpuk uang kertas di atas meja Tumpukan uang itu bernilai 50 laksatahil perak Ambilah dan bermainlah sepuas-puasnya selama beberapa hari Kata Leonggo Liu Tiangke sama SE Kalita Sungkan Dia segera terima tumpukan uang itu dan masukkan ke dalam saku Aku hanya berharap dalam 10 hari kau bisa gunakan 50 laksatahil perak itu untuk berfoya-foya hingga ludas kembali Leonggo berkata Liu Tiangke segera tersenyum Tidak gampang menghabiskan uang sebanyak itu katanya Tapi paling tidak aku bisa belikan rumah gedung buat perempuanku Aku masih bisa kalah asal satu di antara kedua hal tersebut bisa kau lakukan Hak itu sudah lebih dari cukup Sorot metal Leonggo memancarkan juga sinar kegembiraan Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, siapapun itu orangnya, sebelum melaksanakan sebuah tugas yang berat dan penting Ia perlu leks dan mengendorkan seluruh syarafnya Apalagi kau sudah banyak menderita gara-gara ulahku padahal penderitaan itu belum seberapa Kata Liu Tiangke hambar Bagaimanapun juga, lantian bong sudah tua Serangan yang dia lancarkan sudah tidak berat Tiba-tiba Leonggo tertawa tergelak Dengan perasaan terhenyak lelaki setengah umur berbaju hijau itu berpaling memandang wajahnya Sejak dulu hingga sekarang, belum pemah ia jumpai majikannya tertawa sekeras itu Tapi suara tertawa Leonggo yang nyaring dengan cepat disudahi Tiba-tiba dia menarik wajahnya dan berkata serius Sepuluh hari kemudian, kau sama sekali tak diperkenankan menyentuh seorang wanita pun Dilarang meneguk setete sarak pun Liu Tiangke tersenyum Setelah berhura-hura selama sepuluh hari Aku rasa untuk sementara waktu aku pun akan kehilangan selera untuk mendekati wanita katanya Bagus, bagus sekali Sepuluh hari kemudian aku akan mengurus orang untuk mencarimu dan membawa kau ke tempat itu Tiba-tiba mimik mukanya berubah jadi sangat letih Sembari mengidapkan tangannya ia berkata Sekarang kau boleh pergi Liu Tiangke tidak bicara apa-apa lagi Dia segera pergi dari situ Mendadak terdengar Leonggo berseru lagi Bagaimana pendapatmu tentang enam orang wanita yang selama beberapa hari ini selalu menemani dan melayanimu Mereka bagus sekali jika kau suka Tak ada salahnya untuk bawa pergi mereka semua Memangnya perempuan lain di dunia ini sudah mampus semua Seru Liu Tiangke sambil tertawa tergelak Tentu saja tidak Kalau toh belum pada mampus, kenapa aku harus memakai ke enam orang wanita itu lagi? Liu Tiangke sudah berjalan keluar dari bilik Memandang bayangan tunggungnya yang menjauh Sekali satu agi sorot metalion girl memancarkan cahaya setajam mati golok Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Tiba-tiba dia bertanya Lelaki setengah umur berbaju hijau itu berdiri hormat di belakang pintu Lewat lama kemudian dia baru berkata Dia adalah seorang yang sangat berbahaya Setiap patah kata yang diucapkan diutarakan sangat lambat Seakan-akan setiap patah kata yang akan diucapkan selalu dipikirkan dan dipertimbangkan Masak-masak terlebih dulu sebelum diucapkan Goloknya pun sangat berbahaya Selah Liu Ngong Lelaki berbaju hijau itu manggut-manggut Betul, goloknya bukan saja dapat dipakai untuk membunuh orang Kadangkala juga bisa merobek tangan sendiri Seandainya golok itu berada di tanganmu Belum pernah aku merobek lenganku sendiri Liu Ngong Tertawa hambar Katanya, aku amat suka menggunakan manusia berbahaya Seperti juga kau amat senang menggunakan golok hilat Aku mengerti Aku paham Kau pasti dapat mengerti Kali ini dia pejamkan matanya Setelah terpejam sama sekali tidak dibuka kembali Rupanya ia sudah terhidur Liu Tiang Kei sudah berjalan keluar dari perkampungan milik Mong Hui Dia tidak berjumpa lagi dengan Mong Hui Dia pun tidak melihat lagi ke enam orang wanita itu Sepanjang perjalanan keluar dari perkampungan Dia tak nampak sesosok bayangan manusia pun Tampaknya Mong Hui termasuk orang yang tak suka menghantar pergi tamunya Untung saja Liu Tiang Kei termasuk type manusia macam begini Perlahan-lahan dia berjalan menelusuri jalan raya Dia nampak begitu santai, begitu relaks Seakan-akan tak ada persoalan yang membelenggu pikirannya Bila seseorang menggembal 50 laksa tahil perak di dalam sakunya Bila seseorang dapat berhura-hura selama 10 hari lamanya Sikap maupun lagaknya pasti sama seperti dirinya saat itu Yang menjadi persoalan saat ini hanya satu Dengan care apa hura-hura itu akan diselenggarakan? Dengan hura-hura macam apa semua uang itu bisa digunakan hingga ludas? Persoalan semacam ini tidak seharusnya membuat pusing siapapun Di dalam kenyataan, hampir semua orang pasti senang memikirkan persoalan ini Bahkan orang yang tidak menggembal uang sebanyak 50 laksa tahil perak pun Kadang-kadang senang berhayal seolah-olah mereka memiliki banyak uang untuk berfoya-foya Siapapun orangnya, jika mereka membayangkan masalah ini Biar sedang tertidur nyenyak pun seringkah bisa mendusin sambil tersenyum Hang Chiu sesungguhnya merupakan sebuah kota besar yang sangat ramai Di dalam kota besar yang ramai, sudah pasti banyak terdapat tempat perjudian serta perempuan Dua hal tersebut memang merupakan tempat yang cocok untuk menghamburkan uang Apalagi perjudian Mula-mula liuti yang ke mencari beberapa orang wanita yang termahal untuk dinikmati lebih dulu Kemudian minum sampai mabuk dan akhirnya pergi main judi Kalau orang minum dulu sampai mabuk kemudian baru pergi bermain judi Keadaan itu tak ubahnya S.E.Perti membenturkan kepala sendiri di atas batu cadas Kalau bisa menang judi pasti merupakan satu kejadian yang aneh Tapi, kejadian aneh memang seringkah muncul tanpa diduga Liuti yang ke ternyata berhasil menang judi Dia berhasil menangkan 50 laksa tahil perak lagi Sebenarnya dia ingin menghadiahkan ke 5 orang wanita itu 10 laksa tahil perak setiap orang Tapi keesokan harinya tiba-tiba dia merasa ke 5 orang wanita itu hampir semuanya sangat memuakan Yang satu lebih jelek daripada yang lain, jangan lagi 10 laksa tahil, biar seribu tahi perak pun rasanya tak pantas Memang banyak lelaki selalu bersikap demikian Wanita yang dilihat ketika sedang mabuk pada malam harinya selalu dianggap amat cantik bagai bidadari-dari kahyangan Tapi begitu sadar dari mabuk keesokan harinya, wajah mereka seakan-akan telah berubah jadi amat jelek Keadaannya waktu itu persis seperti orang yang sedang melarikan diri Kabur dari sebuah rumah pelacuran, kabur lagi ke rumah pelacuran yang lain Apalagi kalau sudah minum arak, dia selalu berpendapat kali inilah dia telah menemukan tempat pelacuran yang paling cocok dengan seleranya Hanya perempuan-perempuan di tempat itulah benar-benar memiliki kecantikan wajah bagai bidadari-dari kahyangan Tapi keesokan hari ketiga, sewaktu dia mendusin dari mabuknya Kembali dia merasa perempuan yang tersedia di tempat itu ternyata jauh lebih memuakan Jauh lebih jelek rupa ketimbang lima orang wanita yang dinikmatinya pada hari pertama Bukan saja dia muak untuk memakainya Bahkan untuk melirik sekejap pun rasanya amat malas Di hari kemudian, mucikari rumah pelacuran itu bercerita kepada orang lain Katanya, semenjak 12 tahun dia dijual untuk melacurkan diri hingga akhirnya menjadi seorang mucikari kenamaan Belum pernah dia jumpai lelaki hidung belang seroyal dan begitu tak punya perasaan semacam tamu si liu itu Dia boleh dibilang tak kenal orang, tak berperasaan dan sama sekali tak punya belas kasihan Ketika liu tiang kei berjalan masuk ke dalam rumah makan tiang hiang lo, tengah hari baru saja lewat Dia baru saja menghabiskan 80 tahil perak Maka dipesannya satu meja hidangan masakan termewah Lalu memerintahkan seng pelayan untuk menjajarkan semua hidangan di atas meja Agar dia bisa melihatnya dengan jelas Kemudian dengan membayar 120 tahil perak Dia tinggalkan rumah makan itu begitu saja Padahal dia sama sekali tidak mencicipi hidangan yang dipesannya itu Biarpun hanya sesuap Konon memang seringkah terdapat orang kaya yang senang memesan hidangan yang berlimpah ruah Tapi dia sendiri tidak mencicipinya Dia bahkan hanya duduk di samping meja melihat orang lain makan Masih untung semalam dia menderita sedikit kekalahan Tapi uang yang masih digembol dalam sakunya sekarang masih ada 70 laksa tahil perak Tiba-tiba dia mulai sadar Ternyata bukan pekerjaan yang terlalu gampang untuk menghabiskan uang sebanyak 50 laksa tahil perak dalam 10 hari Waktu itu adalah akhir musim semi dan permulaan musim panas Udara amat bagus dan segar Cahaya matahari bagaikan kerlingan metu seorang gadis perawan Dia ambil keputusan akan berjalan-jalan di luar kota Udara segar di luar kota mungkin bisa membantunya menemukan akal yang baik untuk menghamurkan sisa uang yang dimilikinya Dia pun segera membeli dua ekor kuda jempolan ditambah sebuah kereta kuda yang masih baru Bahkan dia pun menyewa seorang kusir kereta yang masih muda dan kuat untuk membawa kereta kuda itu Dalam waktu singkat semuanya telah beres, tapi dia hanya menghabiskan uang sebanyak 1500 tahil perak Uang, kadangkala bisa juga dipakai untuk membeli waktu Sebidang tanah berwarna hijau segar terbentang di luar kota Pegunungan yang terlihat di kejauhan tampak bagaikan tayu darah perawan yang sedang melompat keluar dari balik pakaian Dia perintahkan kereta untuk berhenti di bawah pohon yang liu Kemudian dengan santainya berjalan menelusuri tepi telaga Angin sepoi-sepoi yang berhembus lewat tampak menimbulkan riak kecil di atas permukaan air Dari kejauhan riak-riak air itu tampak bagaikan pusar seorang gadis muda Dia merasa dirinya saat ini tak ubahnya seperti seorang hidung belang sejati Dikala dia mulai berpikir dan melamun Tiba-tiba pemuda itu menyaksikan munculnya seorang gadis yang 10 kali lipat lebih cantik daripada cahaya matahari Lebih manis daripada Pegunungan nun jauh di sana balikan sekalipun ditambah dengan riak air di atas permukaan telaga Gadis itu sedang memberi makan sekawanan ayam dalam pekarangan rumahnya yang kecil Dia mengenakan gaun berwarna hijau Sembari menyebar segenggam beras Mulutnya yang kecil mungil tak hentinya mengeluarkan bunyi kur-kur untuk memanggil kawanan ayam itu Selama hidup, belum pernah dia jumpai bibir kecil semungil dan seindah itu Udara terasa mulai panas, pakaian yang dikenakan perempuan itu tipis sekali Kancing di atas kerah bajunya tampak terbuka satu sehingga nampak dengan jelas tengkutnya yang berwarna putih dan sangat halus Hanya melihat tengkutnya saja, orang dapat dengan mudali membayangkan bagian-bagian tubuhnya yang lain Apalagi waktu itu dia bertelanjang kaki, sepasang kakinya yang putih mungil hanya mengenakan sepasang bakiak kayu Kaki di atas bakiak putih bagai salju, pusar derperut hitam bagai burung gagak Tiba-tiba liuti yang kei merasa dua bait syair di atas Benar-benar tidak mengerti tentang wanita Mana ada kaki wanita diibaratkan dengan salju? Kalau ingin bicara sejujurnya, kaki wanita seharasnya putih bagai susu sapi, lembut bagai telur ayam yang baru keluar dari cangkangnya Dari dalam bilik rumah muncul seorang lelaki, seorang pria yei usianya sudah cukup banyak, wajahnya sangat memuakan Terutama sepasang metu cabulnya sungguh memuakan sekali Waktu itu metu yang memuakan itu sedang menatap pantat si gadis yang bulat lagi kencang Tiba-tiba dia berjalan mendekat, setelah merabah dan mermah sejenak pantat bulat itu, dia menarik tangan gadis itu untuk diajak masuk Gadis itu nampak tertawa cekikikan, sambil gelengkan kepalanya dia menuding matahari di angkasa Artinya dia sedang berkata, sekarang masih siang, kenapakah sudah ngebet? Kelihatannya pria itu adalah suami si gadis Membayangkan bagaimana begitu malam tiba, si lelaki tengik iu segera akan menarik si gadis naik ke ranjang dan menaikinya Hampir saja liuti yang tak dapat menahan diri, dia ingin menerjang ke hadapan lelaki itu dan meninju hidungnya hingga bengkok Sayang dia bukan manusia yang tak tahu aturan, dia tahu meskipun dia bisa menghajar hidung lelaki itu sampai bengkok Dia tak bisa menghajarnya dengan memakai kepalan Buru-buru dia balik kembali ke kota, uang kertas miliknya segera ditukar dengan goampo bernilai 50 tahil perak, kemudian balik laci ke tempat semula Waktu itu, si nona sudah tidak lagi memberi makan ayam-ayamnya Suami istri berdua sedang duduk di muka pintu rumah, yang satu sedang minum teh sedang yang lain sedang menjahit pakaian Jari tangannya yang halus, panjang dan indah sedang merabah rata tubuh lelaki itu, oha, betapa nikmatnya ketika dibelai, dirabah Liuti yang tak dapat menahan diri lagi, dia segera mengetuk pintu, kemudian tanpa menunggu jawaban orang lain, dia langsung mendului, masuk ke dalam ruangan Lelaki itu segera melompat bangun, tegurnya dengan mata melotot, siapa kau? Mau apa datang kemari Liuti yang ke tersenyum? Aku Siliu, khusus datang kemari untuk menyambangi kalian tapi aku tidak kenal kau Liuti yang ke tersenyum, dia ambil keluar seketing goampo Oh, kemudian katanya, tapi kau pasti kenal dengan benda ini, bukan tentu saja setiap orang pasti kenal dengan benda itu, sepasang biji mata lelaki itu hampir melotot keluar, teriaknya, itu kan uang perak Goampo perak kau memiliki berapa banyak goampo macam begini? Tanya Liuti yang keel lagi Lelaki itu tak mampu menjawab, sebab biar sekeping pun dia tak punya Waktu itu, si dadi sebenarnya ingin bersembunyi ke dalam kamar, tapi dia segera menghentikan langkah kakinya setelah melihat kepingan goampo itu Benda semacam ini tampaknya memiliki daya tarik yang luar biasa, bukan saja dapat menghentikan langkah kaki banyak orang, juga dapat merontokkan liang sim banyak orang Liuti yang keel mulai tertawa Dia segera memberi tanda, si kusir pun segera menggotong keluar empat buah peti besar yang penuh berisi goampo dari dalam kereta, peti-peti berat itu dijejerkan di tengah halaman dan membukanya satu per satu Kata Liuti yang ke kemudian, setiap keping goampo itu bernilai lima puluh tahil perak Semua goampo yang ada di situ total jenderal bernilai seribu tahil perak biji mata pria itu nyaris melompat keluar dari kelopak matanya Sementara paras muka perempuan itu pun telah berubah merah membara, napasnya tersengkal-sengkal, persis Seperti anak gadis yang mulai terangsang napsu wirahnya dan ingin segera dinaiki pasangannya Kau ingin tidak mendapatkan semua goampo itu tanya Liuti yang ke Pria itu segera manggut-manggut Bagus sekali Liuti yang ke tersenyum, bila kau mau, akan ku berikan kepadamu biji mata lelaki itu hampir saja melompat keluar dari kelopak matanya Ia terhuyung-huyung mundur berapa langkah, tubuhnya mulai gontai Sekarang kau boleh segera ambil pergi dua peti goampo itu Pergi saja semaumu, kereta itu juga ku berikan kepadamu Asal kau baru boleh pulang tujuh hari kemudian setelah tersenyum dan melirik perempuan itu sekejap Lanjutnya, sisanya yang dua peti akan ku berikan untuk binimu Perempuan itu sama sekali tidak memandang ke arah suaminya Sepasang matanya seperti tertempel lekat di atas dua peti besar berisi goampo itu Sambil menjulurkan hidahnya membasahi bibirnya yang mulai mengering Pria itu berbisik dengan suara terbata-bata Kau, bagaimana, bagaimana menurutkah sambil menggigip bibir Tiba-tiba perempuan itu membalikkan tubuhnya dan lari masuk ke dalam kamar Pria itu seperti ingin mengejar bininya Tapi kemudian dia berhenti, dia batalkan niatnya itu Seluruh pikiran dan perhatiannya sudah tertuju pada dua peti besar berisi goampo itu Tiba-tiba liuti yang ke berkata lagi Kau hanya perlu pergi selama tujuh hari Tujuh hari toh bukan masa yang terlalu panjang Mendadak pria itu mencomat keluar seketing goampo dari dalam peti Lalu digigitnya kuat-kuat Saking kerasnya dia menggigit hingga nyaris dua buah giginya patah jadi dua Tentu saja semua uang perak itu adalah uang asli Liuti yang ke berkata lagi Setelah tujuh hari, kau masih boleh pulang kemari Sedang binimu, tidak menunggu hingga ucapan tersebut selesai diutarakan Tiba-tiba pria itu mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk menggotong peti-peti berisi uang perak itu Kemudian lari menuju ke kereta kuda Si kusir kereta membantunya mengangkat peti uang perak yang lain Dengan napas terengah-engah dan memeluk peti berisi uang perak itu erat-erat Lelaki itu berseru, ayo jalan, cepat jalan Terserah kemanapun mau pergi, makin jauh semakin baik Sekali lagi Liuti yang ke tertawa Kereta kuda segera bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi Liuti yang ke segera mengangkat dua peti uang yang tersisa Berjalan masuk ke dalam rumah, meletakkan peti uang di lantai Menutup pintu kemudian menguncinya dari dalam Pintu kamar tidur masih dalam keadaan terbuka Kain tirai tergulung setengah Perempuan itu sedang duduk di ujung ranjang Menggigit kencang bibirnya Selembar wajahnya telah berubah merah-membara Merah sedar bagai sekuntum bunga to Sambil tersenyum Liuti yang ke berjalan masuk ke dalam Kemudian tanyanya perlahan Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir Kau benar-benar seorang manusia busuk Maknya hanya manusia macam kau yang bisa memikirkan Keru sekotor itu dan melakukan perbuatan sebusuk itu Liuti yang ke menghela nafas panjang Setelah tertawa getir katanya Baru saja aku bertaruh dengan diriku sendiri Perkataan apa yang pertama kali akan kau ucapkan Bila dalam perkataanmu itu ada kata maknya Aku rela tidak melihat perempuan lain selama tiga bulan penuh Terima kasih telah menonton!